Halo Halo semuanya, saya berhenti kembali di Rabat 47 Indonesia dan di video kali ini saya akan buat satu buah video dan ini saya masukin ke segmen baru ya saya namain behind the scene jadi di segmen ini saya akan buat kayak apa ya pokoknya video dibalik layar lah apa-apa yang saya lakukan gitu dan di video pertama ini saya mau nunjukin kalian nonton live saya nggak yang waktu ETS ya saya lupa yang mana live-nya yang jelas pas ETS ya terakhir yang ETS terakhir tiba-tiba live-nya mati kan tiba-tiba live-nya berhenti itu kenapa itu karena ini itu ini saya akan tunjukin karena iya nih penyebabnya yuk let's go oke ini malam hari ya kejadiannya ini jam berapa nih jam 1 jam 1 malam ini pas puasa ya tuh lihat ini sedang ada musibah yang menimpa Rabat 47 Indonesia kalau yang nonton live yang ETS kemarin yang mana itu ya pokoknya yang ETS lah ya yang live terakhir lah itu tiba-tiba mati sendirian live-nya itu karena dia jadi ada masalah di si laptopnya ini laptopnya ini atau kenapa tiba-tiba mati sendiri eh ada kemungkinan sih berapa kemungkinan kerusakan ya jadi sekarang lagi dibetulkan dan alhamdulillah sih bisa betul sendiri ya alatnya ada tuh alat-alatnya semua ada tapi emang yang hasilnya saya nggak bisa tidur lihat tuh berantakan semua yang akan berantakan tapi ya udahlah Hai terus ini adalah apa namanya eh baterai-nya habis lagi ada HPnya bisa seluruh jadi kita baikin esok box deh ya ini adalah tempat kerja saya nih ini kameranya kamera yang biasa saya pakai udah mulai sekarang saya pakai sih buat jadi webcam ya si Canon ios 77000 lagi 700 D ya kan 700 D meja-meja meja keyboard dan segala macem harddisk ada empat dan satu dua tiga di situ ada satu lagi dan dua jadi lima laptop harddisk tuh ya wajar juga sih ini ada lighting ada webcam yang sering saya hina-hina nih webcam nih ya kan karena suka mengubah keadaan gitu loh cahayanya kadangnya seharusnya putih ini nih lagi tingginya rusak putih dia jadi ungu jadi biru gitu ini handset mereknya saya lupa dari apa ini mereknya Sardes ya Sardes saya lupa saya siapa sini tafware mikrofon yang udah menemani saya kurang lebih berapa tahun ya tuh sampai ini sobek gara-gara kucing di gigit ini mati mati dia mati lagi nah itu tuh itu masih belum sembuh tuh dia masih kayak gitu-gitu lihat tuh itu sampai sekarang masih dicoba dibenahin enggak tahu kenapa kejadiannya ini semoga cepat baik lagi ya soalnya saya juga bingung ini kenapa ya coba lagi ini enggak tahu nih sampai sekarang masih itu masih seperti ini terus jadi eh kalau nggak ada konten mungkin ya mohon maaf ya karena dia ini di sini semua gitu si ininya semua pekerjaan saya tuh ada di sini jadi ya Nah kita lihat lagi dia hidup lagi nih sekarang sampai sekarang saya masih terus aja mantau-mantau dia ini enggak tahu kenapa eh ya gitu deh mati lagi sambil dicek juga sih tegangan listriknya karena takutnya terjadi crossleting karena banyak banget problemnya di sini mungkin sih ini besoknya bolbok servis sih punya kayaknya saya agak angkat tangan buat benerin dia biar orang yang lebih punya alat lebih ya kayak buat ngecek voltnya dan segala macemnya soalnya takutnya ada crossleting di IC atau apapun itu enggak tahu ini sampai ganti termopest berkali-kali sekarang lagi lagi coba hidup lagi nih kipas juga aman kita coba lagi deh kita benchmark aja deh kita siksa aja deh karena ada kemungkinan sih kalau prosesi dari suhunya ya suhunya yang terlalu tinggi ini kita coba aja heran langsung mati sih batu dah ya ini suhunya jadi prosesornya yang kurang baik atau dari kipasnya ini ini ada ada kecurigaan dan kipasnya udah mulai usang ini sekarang saya mau betul ini didi ya ke Didi karena ini berantakan habis dicoba juga takutnya harddisknya rusak atau gimana jadi habis dicoba juga ini sekarang mau di betul-betul dulu mau dirapi lagi ada jalan udah kalau ngiseng kita jalan bukit aja oke mungkin gitu aja untuk vlog yang singkat ini karena saya cuman ngiseng doang ya ngiseng sekaligus saya ingin coba ngedit juga nih di HP dan juga pingin coba nih HP ini pakai vlog gitu loh kayak gimana nih soalnya suaranya agak kurang bagus ya mendem suaranya jadi nanti kita coba saya mau belajar-belajar juga nih ya gitu nih sekaligus kita nunggu biar dia nih sehat dulu karena kita lagi coba eh apa ya coba betulnya ya semampu kita sampai nanti kalau misalnya udah apa namanya kalau masih belum bisa betul juga ya kita bawa ke servis mungkin besok kali ya ada berapa sih yang kemungkinan terjadi ya di sini ya macam-macam sih titelnya juga pas life kan tiba-tiba mati kita nggak tahu jadi sekarang masih diagnosa jadi kemungkinan sih saya nggak tidur malam ini sampai shower gitu karena masih banyak tuh ya tuh ya berantakan banget kasurnya jadi harus dirapi-rapi laptop itu juga tuh berantakan juga jadi ya gitu deh luar biasa ya melelahkan sekali gitu sebagai ya Rp47 Indonesia yang kerja sendiri tapi ya udahlah ya nah namanya juga kerja dan masih kecil juga kan channel ini jadi mau berharap apa dululah gitu ya jadi pelajaran aja oke mungkin gitu aja untuk vlog video yang sangat singkat ini mungkin bisa dibilang judulnya behind the scene lah ya behind the scene rp47 Indonesia mungkin gitu aja ya mungkin kalau kalian suka kalian request aja behind the scene apa lagi yang pengen kalian tahu gitu ya dari apa gitu mungkin keseharian saya mungkin boleh lah gitu-tentu saya judulnya masih behind the scene gitu sekarang ini video pertamanya kayak gini ini sekaligus saya mau belajar ini di HP Oke mungkin gitu aja untuk video kali ini apa baik yang menikmati video ini silahkan klik like apa bila itu menikmati video ini klik di selain juga nggak masalah yang belum silahkan salam saya Pocce sepanjumpa di video-video selanjutnya ya 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 Terima kasih.